Halo bangku semua, mbakku gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channelnya Monprank Kita langsung aja get the point ya bang ya Yang mana disini para oknum kembali memperlancar aksi mereka Di dalam memanfaatkan karya-karya para musisi Jelas, otomatis adalah disini mas Alibata Kenapa mas Alibata? Karena algoritma Alibata sangat besar Masuk dalam kategori viral ya teman-teman Tidak memungkinkan pun musisi-musisi yang lain bakal kena seperti yang dialami oleh mas Alibata Di dalam para oknum ini memanfaatkan karya-karya para musisi Sampai sini bisa diterima ya bang ya Terkait jual-beli akun ya teman-teman Jual-beli akun Ada pun tujuan di dalam saya menyampaikan Atau mengangkat video ini Yang pertama adalah sebagai bentuk informasi Buat teman-teman semua Terus yang kedua adalah mengedukasi Agar teman-teman semua Mewaspadai Aksi para oknum ini di dalam Memperlancar aksi mereka Untuk menipu rekan-rekan semua Oke Ada pun tiga poin yang akan saya sampaikan disini bang Tidak akan lama Yang mana poin pertama terkait penekanan Terus poin yang kedua adalah terkait Modus dan juga sasaran para oknum ini Terus yang ketiga adalah cerita Dari yang pernah menjadi korban Setelah kalian melihat video ini bang Saya ingin meminta pendapat Di dalam komentar kalian setelah melihat videonya Oke Jelas otomatis kalian tulis di komentar video ini Kita langsung masuk aja kepada poin yang pertama Yang mana di poin pertama ini Saya ingin kalian melihat gambar-gambar yang ini dulu Oke ya bang ya Sudah gak asing kan Abang-abang melihat gambar seperti itu Ya Disitu ada akun fake Ya Terus yang kedua adalah akun parodi Yang ketiga adalah Akun comot konten Akun fake disini adalah Ya Mereka mengambil konten-konten dari artis aslinya Merubah nabanya Oke bang Itu akun fake Terus yang akun parodi ini Penjelasannya adalah Mereka mengambil Konten-konten video reaction dari luar negeri Terutama Wanita-wanita Cewek-cewek yang seksi Yang tidak pernah mereaction videonya mas Alibata sama sekali Mereka edit seolah-olah Mereaction video Alibata Dengan dikasih embel-embel parodi Perlu teman-teman ketahui Kategori parodi itu bukan seperti itu ya bang ya Itu malah masuk ke Rana pembodohan publik Sampai sini bisa diterima Nah yang ketiga itu adalah Akun comot konten Yang mana mereka mengambil Konten-konten youtuber reaction Yang pernah mereaction video Alibata Terus kemudian Mereka gabung-gabungkan Ya Yang sekarang banyak sekali beredar di youtube Silahkan cari aja di pencarian youtube Alibata reaction Pasti bakal banyak keluar video-video Yang tadi saya sebutkan Nah disini Saya bukan menuduh Ya terkait konten-konten itu Tidak Ingat saya tidak menuduh Tetapi saya ingin Lebih memberikan penekanan kepada Teman-teman semua Terutama disini adalah Fansnya Alibata Apabila Ada pemilik konten Ya Pemilik konten Seperti itu Menjual akun channelnya Kepada kalian Agar berhati-hati Saran saya Jangan deh Sampai kalian beli channel Dari konten-konten Seperti itu Ya Catatan Perlu teman-teman ketahui juga Apabila kita memiliki youtube channel Ya Dan konten kita itu Bukan original punya kita sendiri Itu akan beresiko besar Distrike sampai dihapus Salah satu bukti nyatanya Adalah Calon Sarjana Akun channelnya sampai hilang ya Itu bukti nyata Sampai sini bisa diterima bang Untuk poin yang pertama Kita langsung masuk kepada Poin yang Kedua Dimana modus dan juga Sasaran para oknum Modusnya para oknum ini Yaitu mereka membuat youtube channel Oke Setelah itu mereka mengambil konten-konten Youtuber-youtuber dari luar negeri Ya Seolah-olah mereaksin videonya Mas Alibata Kenapa disini Mas Alibata Ya karena algoritmanya besar Banyak peminatnya yang nonton Setelah itu ditambah lagi judul-judul yang sangat amazing Wow pokoknya Membuat orang sampai harus mengklik video itu Nah Dengan tujuan adalah Para oknum ini mendapatkan view cepat Mendapatkan subscriber cepat Ya Setelah semua itu didapat Mereka jual channelnya Sampai sini bisa diterima bang Untuk modusnya Nah Sasarannya Yaitu jelas Fansnya Alibata Yang tidak mengerti tentang dunia digital Apalagi tentang youtube Atau isi konten itu seperti apa Ya mungkin Fansnya Alibata Rata-rata banyak yang ketahui sudah memenuhi seribu subscriber Terus sudah memenuhi jam tayang Sudah dimonetize Ya bolehlah dibeli Tanpa memperhatikan isi kontennya itu apakah original atau tidak Nah itu ya Sasarannya para oknum ini Kita langsung masuk ke poin yang ketiga Yang mana poin ketiga ini Ada yang pernah menjadi korban curhat kepada saya Jadi dia pernah membeli akun seperti yang saya bahas tadi Ya Dengan harga yang lumayan fantastik Perlu teman-teman ketahui Seribu subscriber itu bisa dijual channelnya Dengan harga 1 juta Ya bisa dijual Dengan harga 1 juta Apabila pemilik konten itu mau menjual Nah Si korban ini Setelah membeli channelnya Dua minggu setelah itu Tidak terjadi masalah apa-apa Tetapi setelah masuk minggu ketiga Ada salah satu videonya dari si korban ini yang viral Nah disitulah terjadi interaksi dengan para netizen Dan akhirnya netizen ada Yang melaporkan ke artis aslinya terkait konten tersebut Kemudian artis aslinya mengambil tindakan Menstrike semua video dari korban ini Oke Nah otomatis Setelah diambil tindakan artis tersebut Hilanglah akun dari si korban ini Yang tidak tahu apa-apa dibeli dari oknum tersebut Sampai sini bisa diterima ya bang ya Otomatis hilang semua Uang yang tadi dibeli channel itu dan lain-lain Hilang semua Tanpa ada penjelasan yang lengkap dari penjual ya Terkait apakah ini kontennya original atau tidak Ya pokoknya dia hanya rayuannya Tentang sudah memenuhi syarat subscriber seperti itu Oke bang itu tiga poin Sekarang kita masuk kepada kesimpulan Di kesimpulan ini Saya ingin menyampaikan kepada kalian Saya tidak melarang ya bang ya Kalau kalian ingin membeli youtube channel dan lain-lain Tapi baiknya kalian cek dulu Apakah konten yang penjual itu Mau jual kepada kalian itu Apakah original atau tidak Kalau seandainya konten-kontennya itu Mengambil dari milik orang lain Saya saran jangan sampai kalian beli Itu aja sih bang ya Informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Selalu berbuat baik kepada sesama dan juga alam semesta Para musisi adalah Mereka ingin karya-karyanya dihargai Ya kita selalu menghargai Kenapa harus ada hal-hal seperti ini Ya tolong berikan pendapat kalian bang Saya ingin tahu satu persatu Dan saya ingin baca semuanya Mungkin ini aja bang Semoga bermanfaat Thank you so much Bye Bye